Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video saya Kembali lagi dalam pembahasan Google Classroom dan Dalam video ini saya akan membahas Cara setting jadwal Terbitnya tugas di Google Classroom Jadi ketika kita membuat tugas Untuk satu minggu Jadi saya misalkan punya Beberapa kelas dengan tingkat yang Sama misalkan kelas 10 Di dalam satu minggunya otomatis Pelajarannya sama tugasnya juga sama Materinya sama Kita akan membuat Sebuah tugas Nanti yang bisa muncul Sesuai dengan jadwal Pelajaran atau di hari Pelajarannya, contohnya seperti ini Saya punya jadwal hari seninya adalah Kelas 10 TAVP, hari selasanya Adalah kelas 10 TKROH Hari rebohnya TKRG Kemisnya TKRF Sabtunya 10 TAVA Jadi untuk kelas 10 Tugasnya sama, tapi nanti untuk terbitnya Itu sesuai dengan jadwalnya masing-masing Hari Senin ya nanti munculnya hari Senin Selasa ya munculnya hari Selasa Dan kita tidak perlu Hari Selasa reboh kemisnya Kita nyeting kembali lagi Kita tinggal nyeting di Satu hari yang awal Atau sebelum hari Senin ya Misalkan hari Minggu Sore Kita setting Kita setting untuk satu minggu Nah caranya gimana? Silahkan bisa menyimak Langkah-langkahnya berikut ini Oke untuk langkah-langkahnya Kita buka dulu Salah satu kelas Misalkan saya akan menyeting Di kelas 10 TAVP dulu Untuk hari Senin ya Ini 10 TAVP Saya buka Lalu saya masuk ke bagian Atau menu tugas kelas Nah seperti ini Tugas-tugas yang sudah saya berikan Ya ini sudah terbit Kemarin sudah muncul Nah sekarang saya buat tugas baru Itu dengan cara Klik tombol buat Terus sebaiknya Untuk membuat Penugasan atau materi yang baru Misalkan kalau ada materi baru Itu kita buat topik dulu ya Disini kan ada topik-topik Misalkan materi bilangan berbangkat Materi bilangan akar Materi persamaan nilai mutlak Supaya nanti siswanya juga Nggak bingung ini materi apa Jadi kita buat topik Seperti ini Silahkan dibuat Topik atau babnya Misalkan Bab benjum Lahan Misalkan ya Ini bab Empat Seperti ini Lalu tambahkan Nanti muncul disininya Nah bab Empat penjumlahan Nah terus tugasnya apa Nah kalau saya sendiri Itu biasanya dalam satu materi Itu ada daftar hadir Ada materi Ya Dan ada latihan soal Ada daftar hadir Ada materi Ada latihan soal Jadi setiap Pelajarannya Itu siswa harus Ngisi daftar hadir dulu Ngisi daftar hadir Itu pakai google form biasa ya Terus untuk materinya Itu Dalam bentuk pdf Nanti di upload Di google draft Terus untuk latihan soalnya Itu mengerjakan Latihan soal Atau Soal-soal Yang ada di google form Sama dengan daftar hadir Nah sekarang Saya coba Untuk Mengupload Tugas Untuk Bab penjumlahan Pertama daftar hadir dulu Pertama Saya klik Tombol buat Terus Pilihnya adalah Yang tugas ya Yang tugas Tugas saja ya Bukan tugas wish Tapi tugas saja Nah disini misalkan Judulnya adalah Daftar Hadir Nah misalkan Daftar hadir Misalkan Disini petunjuknya adalah Silahkan Kalian isi Daftar Hadir Berikut Nah contohnya seperti ini ya Perintahnya Terus untuk Formnya Kita tambahkan Dengan cara Klik tombol tambahkan Terus masuk Ke Google Drive ya Karena untuk Formnya itu berada Di Google Drive Terus saya cari Ini karena Kelas 10 Tfb berarti Daftar hadir Kelas 10 Ya Daftar Hadir Saya cari Berdasarkan daftar hadir Kita cari Yang kelas 10 Nah Nah disini Yang kelas 10 Yang ini ya Daftar hadir Kelas 10 Lalu saya sisipkan Nanti muncul disini Nah ini daftar hadir Kelas 10 Ya Terus untuk settingannya Disini ya Untuk settingannya Paling atas itu Ada tombol tugaskan Ada tombol bawah Tapi sebelum Klik tugaskan Kita setting dulu Bagian bawahnya Disini untuk Pemilihan Kelasnya Ini jangan semuanya Dicentang ya Di checklist Jangan Walaupun mungkin Daftar hadirnya Berlaku untuk Semua kelas Tapi jangan Di checklist Karena kalau Karena kalau di checklist Semuanya Maka otomatis Begitu kita Klik tugaskan Maka hari ini juga Atau detik ini juga Itu semua kelas Akan muncul Daftar hadir Padahal kan Untuk daftar hadir Sendiri-sendiri Hari selasa Ya muncul hari selasa Hari rebuk Ya muncul hari rebuk Kemis ya muncul hari Kemis Kayak gitu ya Jadi Untuk kelas yang bersangkutan Saja Ini cukup Kelas yang bersangkutan Nanti untuk kelas-kelas Yang lain Itu disetting sendiri Ya Terus untuk semua siswanya Ini pasti Karena berlaku Untuk semua siswa Terus untuk poin Kalau untuk daftar hadir Tidak saya poin Atau tidak saya nilai Berarti Pilihannya adalah Tidak dinilai Jadi untuk daftar hadir Itu tidak dinilai ya Karena Tidak ada nilainya Terus disini Tenggat Jadi maksimal itu Untuk isi absen Jam berapa Tanggal berapa Ya Disini untuk Kelas 10 TFB Tadi jadwalnya Hari Senin Saya lihat Untuk hari Senin besok Itu tanggal 7 Ya Tanggal 7 Minggu depan Berarti saya pilih Tanggalnya disini Klik Tanda panah Terus Disini untuk Batasan waktunya Diklik Nanti muncul pilihan Saya pilih tanggal 7 Terus untuk waktunya Opsional Ini bebas Mau diisi ataupun tidak Kalau misalkan mau diisi Biasanya saya isi itu Jamnya adalah Jam 23.59 Berarti jam Tengah malam ya Jadi sebelum jam 12 malam Itu masih bisa Isi daftar hadir ini Seperti ini Tenggatnya Terus untuk topiknya Tadi sesuai dengan Yang kita buat Materinya Misalkan Bapak 4 penjumlahan Seperti ini ya Jadi Kelasnya Cuma kelas yang bersangkutan saja Jangan kelas yang lain Diceklis Terus poinnya Jangan dinilai Karena memang daftar hadir itu Tidak ada nilainya Terus Maksimal itu Isi jam berapa Tanggal berapa Ini berarti Di sesuai jadwal ya Hari Senin Itu tanggal 7 Terus topiknya Dipilih sesuai dengan Yang tadi kita buat Terus Jangan klik tugaskan langsung Tapi pilih yang Jadwalkan Kenapa? Karena sekarang itu Saya buat Ini jadwal Atau tugas data hadirnya Itu tanggal 3 Sekarang adalah tanggal 3 Padahal besok Terbitnya tanggal 7 Jadi jangan langsung Klik tugaskan Tapi klik tanda panah yang ini Terus jadwalkan Jadi Jangan langsung ditugaskan Kalau ditugaskan Ya berarti ya sekarang Melangsung muncul Sekarang detik sekarang Padahal sekarang masih tanggal 3 Nah sekarang Saya pilih Tanda panah yang ini Terus jadwalkan Nah nanti disini ada Pilihan lagi Nah mau muncul tanggal berapa Jam berapa Ya Karena tadi Untuk hari seninya Itu tanggal 7 Maka saya pilih tanggal 7 Jadi besok Terbitnya itu tanggal 7 Bukan tanggal sekarang Walaupun Klik sekarang Atau buatnya sekarang Terus jam berapa Karena mungkin Pembelajaran dimulai Jam 7.00 Ya berarti Jam 7 saja Kalau misalkan Misalkan pembelajaran online Dimulai jam 8 Ya ditulis jam 8 Bebas ya yang ini Terus kalau sudah Klik jadwalkan Nah seperti ini Maka otomatis nanti Jadinya Di sini kayak gini Agak buram ya Nanti di sini tulisannya Dijadwalkan untuk 7 September Pukul 8.00 Ya seperti ini Jadi ini sudah Jadi tugasnya Namun disiswa belum muncul Belum ada Karena apa? Karena memang nanti Munculnya tanggal 7 jam 8 Nah ini Untuk kelas 10 TFPB Nah terus Untuk tugas yang lain Misalkan ada Download materi Ada Latihan soal Itu sama kayak gini Prosesnya Sekarang saya buat Untuk Materi ya Kalau materi Berarti munculnya Masuknya ke materi Yang ini Yang tombol materi Di sini Misalkan Bab Penjumlahan Silahkan Kalian Download Dan Belajari Materi Berikut Nah contohnya Seperti ini ya Perintahnya untuk Men-download materi Kemudian Tambahkan Misalkan Kalau filenya sudah Dimasukkan ke Google Drive Ya pilihnya Google Drive Kalau misalkan Pakai link yang lain Ya silahkan Pilih link Atau misalkan Mau baru upload Ya pilihnya yang file Ya terserah Mau yang mana Misalkan saya sudah punya Di Google Drive Untuk materinya Terus Saya pilih file Yang sudah di upload Di Google Drive Misalkan saja ya Ini ya Misalkan saja yang ini Terus sisipkan Nanti masuk Atau muncul seperti ini Jadi ada file pada F Jadi nanti Siswa di Perintahkan Untuk mendownload File pada F ini Terus kemudian Di bagian Dan sebelah Kanannya Disini untuk Kelasnya Kayak sama kayak tadi Cukup satu saja Yang di checklist Terus untuk siswanya Semuanya saja Terus topiknya Jangan lupa dipilih Sesuai dengan Babnya Terus Di bagian atas Jangan langsung posting Juga Jangan langsung posting Kenapa? Karena kalau posting Berarti Detik ini juga Siswa Semua siswa Bisa melihat Postingan ini Padahal kan Untuk kelas 10 TFVB Jadwalnya hari Senin tanggal 7 Bukan sekarang Berarti Saya pilih yang Tombol ke bawah Seperti ini Kayak tadi Terus pilih Jadwalkan Jadwalkan Tanggal berapa? Tanggal 7 Hari Senin Terus jam berapa? Apakah jam 8? Atau jam 8.30 Bebas ya Pilih Jadwalkan Jangan lupa Dijadwalkan Karena kalau Langsung diposting Maka otomatis Detik itu juga Siswanya bisa melihat Nah ini sudah Ada daftar hadir Ada penyebelahan Nah ini daftar hadirnya Di bawah Kita keser ke atas Bisa Nah ini Keser ke atas Jadi Nanti siswa Ngisi daftar hadir dulu Kalau sudah Ngisi daftar hadir Baru Download materi Nah setelah Download materi Apa? Mau apa lagi? Atau latihan soal? Atau tanggung jawab? Silahkan ya Misalkan Saya buat Latihan soal ya Nah untuk Latihan soal Masuknya ke Tugas Tugas ya Tugas Ini latihan Soal Latihan soal Nanti di google form ya Silahkan Kerjakan Latihan Soal Berikut Saya tambahkan Dari google form Yang ada di google drive Kita pilih Salah satu File Misalkan Saya pilih Yang ini ya Misalkan saja ya Ini misalkan saja Yang penting Ada google formnya Oke Terus Kalau sudah Kita geser ke kanan lagi Kita atur Untuk kelasnya sama Satu kelas saja Terus Poinnya Untuk poin Ini jangan Dinilai Untuk poin Kalau misalkan Soalnya berada Di google form Google form Itu jangan Dinilai Kenapa? Karena di google form sendiri Sudah ada nilainya Di sini Jadi di google classroom Jangan dinilai lagi Kalau nanti di sini Dinilai Ada nilainya 100 Misalkan Yang tadi Itu berarti Nanti kita harus Menilai 2 kali Memindahkan malah Jadi di google form Sudah ada nilainya Kita pindahkan ke google classroom Nanti kan Jadi 2 kali Jadi tidak perlu Dinilai untuk Google classroomnya Ya Tidak dinilai Walaupun di sini Adalah tugas Dan harus Mengerjakan soal Terus untuk Tenggat waktunya Kayak tadi Sama Kita pilih Tanggal berapa Tanggal 7 Tapi untuk Waktu maksimalnya Itu berarti Jam 12 malam Sebelum jam 12 malam Karena untuk Soal ini berlaku Untuk 1 hari Sampai jam 12 malam Terus untuk topiknya Itu materi Sesuai dengan Yang sudah kita buat Terus jangan Tugaskan langsung Tapi klik Menu yang Tanapan ini Terus pilih Jadwalkan Nah jadwalnya Tanggal berapa Hari Senin Itu tanggal 7 Terus jamnya Sama saja Gak apa-apa Jam 8 Lalu jadwalkan Nah seperti ini Jadi Ada data hadir Ada materi Ada latihan soal Nah latihan soal Saya taruh ke bawah saja Seperti ini Nah Ada data hadir Ada materi Ada latihan soal Nah ini untuk Hari Senin Kelas 10 TFFB Nah untuk hari Selasa Gimana Hari Selasa Kita gak perlu Buat manual Satu-satu lagi Kayak tadi Cukup kita gunakan Atau kita kopikan Tugas yang ini Tugas yang ada di Kelas 10 TFFB Kita kopikan lagi Ke kelas 10 TKRH Tapi jadwalnya Hari Selasa Hari Selasa itu Tanggal 8 Berarti kita masuk Berarti kita masuk ke Kelas 10 TKRH Berarti saya pilih Menu yang ini Menu utama Terus saya pilih TKRH Yang ini Nah ini Terus masuk ke menu Tugas kelas Saya buat Topik dulu Misalkan Di sini Topiknya Tadi Tadi sama Bab 4 Penjumlahan Seperti ini Penjumlahan Nah ini Untuk isinya Tadi kan ada Data terhadir Ada materi Ada Latihan soal Saya buat Klik tombol Buat Nah tapi Jangan Buatnya Buat tugas Buat materi Terus Buat Apalagi Tadi tugas Untuk latihan soal Itu gak perlu Kita cukup Kopikan Dari yang 10 TFFB tadi Yaitu dengan cara Gunakan kembali Postingan Jadi klik tombol Buat Terus gunakan Kembali postingan Nah postingan yang mana Postingan yang berada di Tadi Kelas 10 TFFB Tadi kan sudah buat Di kelas 10 TFFB ya Ini saya kembali dulu Nanti muncul pilihan Kelas ini Kita ngambil dari mana Ngambil dari kelas 10 TFFB Karena tadi kita sudah Membuatnya Nah di sini Kan ada Data terhadir Ada Materi Ada latihan soal Nah ini Tiga Yang sudah kita buat Barusan Nah kita masukkan Satu-satu ke kelas 10 TKRH ini Data terhadir Diklik Terus gunakan Kembali Diklik Nah nanti muncul Kayak tadi sama Nah ini kan sudah muncul Otomatis Ininya sama Ini juga sama Untuk formnya juga sama Nah terus untuk settingannya Berarti ini sama Hanya untuk kelas 10 TKRH Terus Poinnya tidak dinilai Tenggatnya Kalau TKRH itu Hari Selasa Hari Selasa itu Masuknya atau jadwalnya itu Tanggal 8 Ya tanggal 8 Berarti di sini Pilihnya tanggal 8 Terus waktunya Maksimal jam 23.59 Untuk topiknya sama Terus jangan lupa Dijadwalkan ya Jangan ditugaskan Tapi jadwalkan Jadwalkan Kita setting Munculnya tanggal 8 Pukul Pukul berapa Pukul 8 Boleh Berarti nanti Untuk data hadir ini Kelas 10 TKRH Munculnya Tanggal 8 Pukul 8 Terus setelah data hadir Kemudian Materi Ini ya Masih di kelas 10 THB ya Materinya di klik Terus gunakan Kembali Terus Ini berarti sudah masuk Judulnya sudah ada Deskripsi Ada file-nya sudah muncul Terus jangan lupa Dijadwalkan ya Jangan langsung posting Tapi dijadwalkan Materinya Munculnya tanggal 8 Sama kayak tadi Jam 8 Terus Satu lagi Yaitu yang latihan soal Gunakan kembali Ini latihan soal Yang berada di kelas 10 THB Terus gunakan Kembali Diklik Terus Kemudian Saya setting Di bagian Tenggatnya Tenggatnya itu Tanggal 8 Waktunya jam 23.59 Atau jam 12 malam Terus Jangan lupa Dijadwalkan ya Jangan langsung Ditukaskan Tapi Jadwalkan Jadwalkan Tanggal berapa Tanggal 8 Munculnya jam berapa Jam 8 Jadwalkan Sudah selesai Berarti Untuk kelas 10 TKRH Sudah selesai Kita urutkan Dari data hadir dulu Setelah data hadir Kemudian Download materi Kemudian Baru latihan soal Nah Untuk kelas yang lain Kelas TKROG Kelas TKRF Kelas 10 TAVA Itu berarti Prosesnya sama Kita masuk Ke kelas yang Akan kita isi Misalkan TKRG Lalu kita buat Topik dulu Buat topik Terus Kita gunakan Kembali postingan Yang lain Nah Ngambilnya dari mana Ngambilnya dari Kelas 10 TAVB Yang pertama kita buat Kalau misalkan Pertama pilihannya Atau munculnya Seperti ini Nah kita ambil dari Kelas 10 TAVB Yang ini 1, 2, 3 Itu 2, 3 ini Kita buat Kopinya Atau kopiannya ya Lalu kita setting Ke tanggal yang Akan dimunculkan Tanggal berapa Misalkan ini Hari Rebu Hari Rebu berarti Tanggal 9 Hari Kemis Berarti tanggal 10 Hari Sabtu Berarti tanggal 11 Dan seterusnya Nah silahkan Bisa diperhatikan sendiri Berarti kita cukup Menyetting di Satu hari pertama Misalkan hari Sebelum hari Senin Berarti hari Minggu Misalkan Nah untuk berlaku Untuk satu minggu ke depan Jadi untuk satu minggunya Kita tinggal Menunggu Siswa-siswa Untuk mengisi data hadir Men-download materi Dan Mengerjakan latihan soal Jadi kita gak perlu Setiap pagi Atau setiap malam Setiap harinya Kita nyeting Satu per satu Kelasnya Jadi ini hanya Satu kali di awal saja Ya seperti itu Nah itu adalah Yang saya lakukan Untuk belajar online Di Tahun belajar ini Silahkan bisa Dipraktekan oleh Bapak Ibu semuanya Dan semoga bermanfaat Jika ada pertanyaan Silahkan langsung saja Tulis di kolom komentar Sampai ketemu lagi Di video saya berikutnya Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!